Halo sahabat bonsai, berjumpa lagi di channel Sona Bonsai Bali Kembali lagi bersama saya Gode Dan di video kali ini kita akan mencari inspirasi di rumah Bli Putra Bli Putra Visto ya Dan yang baru bergabung jangan lupa Dukung channel saya dengan like, komen, dan tekan tombol subscribe Dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Dan jangan lupa share juga untuk mendukung kemajuan channel ini Tidunya gratis Dan hari ini saya mau ngomong-ngomong sama Bli Putra Visto ya Ya jadi hari ini Kebetulan untuk Kimang yang kemarin, yang pernah kita review kemarin Yang lumayan sih harganya ya Belia Sudah dapat prestasi juga Belia Merah aja sih Ya merah kan prestasi juga Jadi di ground sama Beliau Jadi kita akan ngobrol-ngobrol langsung ya Kita lihat kimangnya di groundnya Beliau Di samping rumahnya sih sebenarnya Langsung di halaman rumah jadi prestasi Collect all Collect all nih Ayo kita langsung saja ke Tempat groundnya ya Kan kalau nggak salah Waktu di review itu sudah berapa bulan yang lalu kan di pot Sempat di lodge di pot ini kan biar gede Saya senang ini kalau rantengnya gede-gede gitu loh Kokoh Kokoh itu Ini udah digedein di pot Udah sih tinggal dikit-dikit aja nih yang Tinggal lodge-lodge ini aja Ini baru masuk seminggu ini di ground Karena kakinya kurang Bagi saya ini kakinya kurang Kurang besar Kurang besar ya Ya ini kakinya kurang besar Sama mengubah Tak ubah dikit nih Apanya Posisi tanamnya Kan kemarin agak lurus gitu Saya miring kan ke Agak miring Agak miring ke ini Sama ini mau buat baru Ini rencananya ini Kalau ini udah tumbuh ini hilang nih Ini hilang nih Ini segede yang gede Oh depannya ini hilang Ini total hilang Oh jadi Lebih kelihatan untuk batangnya ya Ini soalnya tumbuhnya Kan seleranya beda nih Bagi saya ini Ya kurang pas Nanti kalau Tapi gak dipotong dulu Nunggu ini bener-bener Nyatu Nyatu tumbuh Baru nanti dipotong Biar gak jelek kelihatan Kalau sekarang dipotong ini kan Bolong dia kelihatan Padahal kalau dari nilai jualnya Ini sudah lumayan sekali ya Sebenarnya Dan ini fokusnya memang kaki ya belia Ya kalau sekarang fokusnya ke pembesaran kaki Kalau ini udah tinggal di press-press aja Tinggal nunggu Kalau kayak ini udah Tinggal ngepress aja lah Cuma ada beberapa yang masih kurang Kokoh Kurang-kurang besar ya Ini kayak ini Nanti asmakota Asmakota ya Jatuhnya makota disini ya Sama-sama Ini tergolong informal atau sudah formal Ini sih mungkin kalau nganu informal sih Kalau formal tuh biasanya Kalau di buku tuh lurus Lurus ya Kayak cokan itu baru formal Tapi kebanyakan orang bilang kalau ini nih formal gitu Jadi kalau misalnya di los seperti ini Kalau bagian bawah ini untuk medianya Disi pupuk langsung atau gimana? Ini kebetulan pasir malang Itu isi kotoran kambing dikit sama dekastar Oh dekastar Di bawahnya ini Agak Ya sekitar 5 cm lah dari atas Kita isi dekastar Ini sekitar kurang lebih setengah Setengah box 500 gram itu Artinya targetnya berapa tahun ini di ground Kayaknya ini barang kesayangan ya Enggak sih kalau ada yang minat Jual Angkat langsung Ini mungkin Enggak nyampe sih Enggak nyampe enggak 2 tahun Cuma kan fokus pembesaran kaki Lagi-lagi dikit aja Ini kan kalau kaki udah komplit lah dia Ya komplit ya Udah komplit Cuma kurang besar sih Kurang besar dan kurang kokoh untuk kaki ya Oh iya sahabat bonsai ya Sebelum kita lanjut Jadi buat sahabat bonsai yang Mau membeli peralatan Baik itu untuk kesehatan bonsainya Untuk pupuk ataupun Lawat ataupun alat-alat bonsailah Nanti bisa langsung saja kunjungi di facebooknya Putra Pistu Putra Pistu ya Yang alamannya di Masari bonsai Jalan Resimarkandio Lungsiakan Ubud Lungsiakan Ubud ya sahabat bonsai Ini beli putra juga Menerima pengiriman di luar daerah ya Iya luar daerah bisa nanti kirim via JNT atau apa Sesuai permintaan konsumen Iya jadi lengkap disini Sampadun saya Dan Harganya tentunya Terjangka juga Iya Nah jadi lanjut beli Bunsek Kimeng ini sudah ada Sempat yang nawar sebenarnya beli ya Sudah Sudah cuma belum cocok harga sih Ini ada beberapa sih Yang saya potong-potong lagi Ini kemarin baru dipotong Mana itu ya Ini gede yang gede dipotong nih Ini Oh Ini ya Karena sudah lewat ya Bukan sudah lewat Dia waktu dapat Kawat itu memang dia agak posisinya yang di atas lebih besar dia Oh Kayak bengkak gitu lah Makanya diubah ini jadinya Kita ranting ke bawah Ini ke atas Biar Biar mengimbangi Iya Ini namanya Oper Oper ya Oper apa Iya Mungkin dulu yang punya dulu tuh Ada kawat yang ganjel Yang tersisa Yang tersisa Itu mungkin bengkak Dia jadinya makanya Saya potong Jadi yang di sebelah sini Pernah bengkak Sebelah sini Pernah bengkak Dulu Makanya dipotong Seperti ini Dan ini diolah kembali Menjadi Perlenganan yang Akan menyeimbangi Yang di atasnya Dan juga Seimbang untuk yang di bawahnya Jadi kalau di sini Kita boleh agak-agak sedikit Menyentuh ya Kalau di kontes Yang nakal namanya Iya Ini mungkin ya Sebentar lagi sih Makanya saya ground di depan Ini Karena sudah semi jadi sih Kasian kalau ground di lahan Di belakang Kalah sama yang lain Nanti dia Selain itu juga Hamanya Lebih cepat ya Kalau di belakang Soalnya yang lain kan Yang di belakang itu Ininya terlalu tinggi Dia loss-lossannya Memang loss untuk Untuk gerak dasar Kalau di ground sana Mungkin ini gak dapat sinar Nanti dia paling bawah Tapi itu juga ya Poin pentingnya Sahabat Bonsai Kalau kita mau loss Ataupun mau program Bonsai Poin pentingnya Sinar matahari Sinar matahari Kalau bisa pool Kalau bisa juga Kalau memungkinkan Itu udara Harus pool Udara pool Udara pool Sinar pool Angin Angin juga ya beliau Itu angin dah Angin maksudnya udara Angin pool Sinar pool Cepat dah dia Cepat ya Kalau walaupun Sinar pool Tapi dia terkurung Di dalam tembok Itu Susah juga Kalau dibilang Bali itu Tahu istilahnya Gak gak dapat Angin yang Lost Dia Ini di depannya Agak kosong Cuma ini kan Sudah tidak terlalu Dia lossnya terlalu banyak Masih memungkinkan Cukuplah Segini Sebenarnya dari karakter sendiri Ini sudah sangat Tua Sudah bagus sekali Ini untuk karakternya Ini juga ya Ini nanti Ini mungkin nanti Tertutup Kalau kakinya membesar Ini otomatis Dia bengkak Ini akan tambah Lebih besar ya Ini mungkin nanti Ya Pasti dia tambah besar Cuma ini Kalau barang Sudah setengah Jadi gini Di ground Kita harus rajin Ngepress Ya harus rajin Mengontrol Untuk percabangannya Yang dulu ya Harus press dia terus Yang udah waktunya Kayak ini Ini udah waktu Press-press terus Di biar Gak Gak tambah Oper Nanti oper Rusak Harganya Rusak juga Atau paling gak Gak ngulang Jadinya nanti Ya itu dah risiko Kalau kita di ground Kalau di ground Menentukan Misalnya kita mengejar akal Dengan bunse Yang sudah jadi Seperti ini Kita harus rajin Mengontrol Dari percabangan Percabangan Yang tumbuh Kalau ini sebenarnya Akar sih sebenarnya Udah cukup sih Segini Cuma Kan karena selera Selera sendiri Selera kembali Kalau saya kurang Rasa kurang besar Lagi dikit Ya udah Mumpung ada tempat juga Mumpung ada tempat Mumpung juga belum laku Ya udah masukin aja Tapi kalau ini kan Udah dia prestasinya Udah ya Merah Berarti kan udah baik sekali Udah cukup Sebenarnya Cuma Ya perlu Memaksimalkan lagi Sesuai selera sendiri Kurang kayaknya Kita maksimalkan Dengan Mumpung Mumpung lagi Ya Segini aja Masih di lost ya Sahabat bunse Jadi Kita Sambil Melihat-lihat bunse Disini Bunse yang sudah bagus Sambil kita belajar juga Sama Beliputronya Beliau juga Bagus dalam Berbagi Berbagi Sama teman-teman Mau dia Karena Beliputro ini Dari dulu ya Memang saya sering kesini Dari jual bahan seratusan ya belia Dulu masih Masih awam lah Di dunia bunse Sama Beliputro Sering lah Dia sering-sering Sama saya Jadi Saya sering kesini Cari inspirasi juga Dan sekarang sudah ada yang Seperti ini Saya tambah semangat lagi Yang di rumah Mau tak pres-pres lagi ya Biar lebih bagus Seperti ini ya Jadi nunggu sebentar lagi Mungkin udah Siap lah Sabar aja Nah poinnya sabar Sabar Kalaupun kita beli Ini kan saya beli Kebetulan udah Anggap udah Sudah hampir seperti ini Kalau merasa kurang pas Sudah dilemput Ya Masukin lagi ke grow Itu tipsnya Dari buli Kalau merasa Kalau Ya kan Mungkin selera yang Orang sebelumnya Udah cukup Tapi bagi saya Belum Yaudah Karena gak ada Di bonsai itu Yang benar salah itu Gak ada Cuma selera Selera ya Benar Oh ini dia benar Kalau pakem ada Memang pakemnya Pakem tetap ada Kalau di bonsai Cuma Salah benar Dalam ini itu Beda-beda selera Beda ini sih Beda selera Beda apa namanya Beda rasa Beda rasa ya Beda rasa Beda selera Artinya Sukanya berbeda Ada yang suka Lebih cepat jadinya Ada yang suka Memang harus kokoh-kokoh Sekali Ada yang suka Formal-informal Dan lain sebagainya Kalau ada yang suka Misalnya stylenya KSKD apa Tapi kayaknya beli Supanya formal-informal Formal-informal aja sih Lebih suka formal-informal Artinya sama kayak saya Di rumah jarang sekali Ada bonsai KSKD Padahal sebenarnya bagus Semua bagus Semua bagus Semua bagus Cuma beda-beda Selera Beda-beda selera aja Nah ini cuma Kurang kaki aja Ya kurang kaki Sama memaksimalkan ini sih Maksimalkan Di atas Percebangan yang Mau dipokohkan lagi ya Ini dulu nih baru dapat Ini kan kecil-kecil segini dia Sekarang udah Hampir sekelinking dia Dulu segini ya beli ya Untuk di review peramadu ya Sekarang udah sekelinking dia Nah ini dia ya Nanti untuk kedepannya Kita akan tengok-tengok Kesini sambil saya Sambil ngobrol-ngobrol lagi ya Ini perkembangannya Kita pantau ya Atau mungkin Laku duluan Gak tahu juga Sama beli putranya Seperti itu ya Nah ini bisa dilihat ya Segini ya Kalau besarnya Mau lebih panjang lagi dikit nih Mungkin rencananya nanti Paling jadinya segini dia Ini kan lengan pertamanya beli ya Nanti ini akan Agak lebih panjang Makanya ini dah Kemarin kan Dia agak lurus Kita miringin dia nanam Biar agak Kesini arahnya Agak gitu ya Adalah Ini lumayan nih bentangan Ada Satu setengah Mau dua nih Satu setengah mungkin Ini juga di belakang lumayan ya Sudah bagnya Ya bagnya sih Sudah hampir jadi dia Sudah tinggal ngepress Cuma Ya beberapa yang misi Pucuk-pucuk ini aja Yang ngeloss Ya nanti ini kan Diperpesar lagi ya beli ya Nah untuk melihat Pengawatannya sendiri ya Dari Seperti yang sering saya Share sama sahabat bonsai ya Ini bisa dilihat ya Pengkawatan yang memang Baik ya Bisa dilihat sendiri Untuk pengkawatannya Nah seperti ini Bisa dilihat sendiri Sudah sering saya share Jadi tidak sembarangan Dalam mengkawat bonsai ya Nanti resikonya Pada bonsai itu sendiri ya Ya Jangan terlalu banyak Dia misalnya Kalau bisa kita maksimalkan Dengan kawat tiga Jangan dipakaiin kawat dua Double gitu Kita boleh dipaksa lah Istilah Ya Biar gak terlalu tertutup Juga dia misalnya Kayak ini ini kan Cukup satu kawat tiga Nanti bisa sih Dua kawat dua Yang dijadikan satu Cuma dia kan Jadinya posisinya Dia akan jadi tebal Dia kawatnya Nah itu dia ya Sahabat bonsai Kita review Untuk bonsai kimangnya ini Ya jadi itu aja belia Untuk kimangnya ini Ini kebetulan juga baru Masuk brown Baru beberapa hari Nanti tunggu perkembangan Mungkin beberapa bulan lagi Berapa bulan lagi Kita kesini lagi Kita review Perkembangannya gimana ya Dan Ini kebetulan Groundnya tak kecilin Emang cuma Buat fokus Ini aja sih Kalau memang ground yang Anunya kan Kalau memang mau bentuk terawal Agak lebih besar Agak segini Biasanya belia Ini paling gak Ini segini Ini kan mepet Ini khusus untuk Kaki itu lagi dikit Biar kelihatan Kontrolnya gampang Menata Menatanya gampang Makanya tak liatin Kalau ground kan kadang Ditutup Ya ditutup Untuk kakinya Biar lebih cepat Bertumbuhan di atasnya Nah Jadi itu dia ya Sahabat bonsai Untuk review Kimengnya Hari ini Dan ini Masih memiliki proses Yaitu di kaki Di kaki Dan perlenganan Juga ada beberapa Yang mau dibesarkan Jadi semoga Menginspirasi Buat sahabat bonsai Dimanapun berada Dan jangan lupa Tetap jaga kesehatan Akhir kata dari saya Salam satu hobi Salam bonsai pemula Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!